hai oke teman-teman jumpa lagi dengan saya Ilvan nah ini mungkin video yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman semua ya karena banyak yang request gimana sih cara bikin mikrotik itu kalau main game online itu enggak ngelag ya main mobile Legends main pubg main apa lagi ya yang baru co-dm ya itu gimana sih caranya bikin nggak ngelag ya sebenarnya caranya cukup sederhana ya jadi nanti akan saya ulas di settingan ini cuplikan video ini kalau teman-teman main ya tentunya ngelag ya apalagi ketemu musuh belum menembak udah ketembak ya kalau main pubg nah ini kan bisa dilihat ya buktinya ya kalau kalau kita download itu lagnya parah ya sambil download ya sambil ini downloadnya sudah berjalan saya aktifkan rules yang udah saya buat tadi ya saya aktifkan kita tunggu sebentar nah itu bandwidthnya akan stabil kembali ya meskipun downloadnya masih jalan ya selanjutnya masih jalan kemudian kita cek di game itu pingnya akan stabil ya ke-30 ke-20 ms ketiga puluhan lah ya kan kalau udah 30-an ms-20 ms itu main game ya normal ya ini ya Nah temen-temen cukup setting beberapa setting ada mikrotik kira-kira hanya empat settingan aja itu udah saya jamin temen-temen main game online mobile mobil apapun itu akan lancar ya pokoknya lancar jayalah wis pokoknya hehehe eh daripada kita bahasa bahasi langsung aja ya kita masuk ke konfigurasi di mikrotik Oh ya sebelum itu jangan lupa temen-temen untuk like video ini dan bagikan ke sosial media kalian jadi agar saya lebih semangat bikin video yang lainnya Oke sebelum konfigurasi temen-temen harus tahu yang namanya bandwidth ISP yang temen-temen gunakan nah baik itu SP Indy home fastnet myrepublik dan lain-lain itu temen-temen harus tahu maksimal bandwidth yang diberikan oleh ISP saya disini saya tuliskan maksim maks Ben with kita ya Jadi kalau temen-temen belum tahu simpelnya temen-temen download file dan monitoring ethernet one milik temen-temen atau ethernet ISP temen-temen atau port yang terhubung ke modem temen-temen nah disini kondisinya saya interface one itu terhubung ke modem internetnya ya atau modem ISP nya nah kemudian saya download satu ya terserah pokoknya download file ya download file dengan kecepatan penuh ya tanpa ada limit-limit apapun nah itu akan terlihat disini bandwidth total yang kita miliki ya jadi di kondisi saya ini itu bandwidth saya itu 15 mbps ya di ISP saya jadi kita simpulkan bandwidth saya itu 15 mbps ya mbps oke kemudian yang teman-teman harus ketahui yaitu pengaturan IP ya jadikan ada ada IP one ada IP LAN ya jadi kalau teman-teman udah paham IP ya tentunya akan mudah untuk mengkonfigurasi ini yang pertama teman-teman harus tahu IP LAN nya itu berapa ya IP hotspot IP LAN kemudian ya pokoknya IP yang mengarah ke klien ya lan ke klien ya jadi kondisi saya akan saya hanya menggunakan satu IP kalau teman-teman punya hotspot ya jadi ya sesuaikan aja dengan IP hotspot nya ya slash 24 Oke nah cukup dua ini informasi dua ini temen-temen udah bisa konfigurasi mikrotiknya Nah apa sih yang dikonfigurasi ya ini sebenarnya cukup simpel ya idenya begini teman-teman kan punya bandwidth 15 MB ya 15 MB MB total ya jadi 15 MB ini teman-teman pisahkan contohnya ke game hanya 2 MB kemudian untuk download dan lain-lain itu 13 MB ya ini untuk game ini untuk download Oke nah jadi cukup dengan cara ini sudah saya pastikan teman-teman main game apapun ya mobile ataupun PC yang butuh bandwidthnya hanya real tampingnya harus stabil itu saya jamin teman-teman enggak akan kerasa lag ya Nah oh ya sebelum itu saya ingin menjelaskan sesuatu kalau teman-teman enggak suka dengan penjelasan yang panjang lebar ya ya mau gimana lagi ya saya berusaha buat video ini menjelaskan sedetail-detailnya jadi teman-teman yang mungkin masih awam mengenai mikrotik itu lebih mengerti jadi kalau ada siap komentar yang ya saran lah saya bilang ya jadi banyak penjelasan saya yang berbelit-belit katanya yaitu tujuannya untuk teman-teman biar paham ya kalau nggak paham ya silahkan diputar lagi dengan video saya sebelumnya dari nol terus pahami lagi ya jadi sorry kalau teman-teman eh sekiranya penjelasan saya berbelit-belit ya beginilah cara saya menjelaskan ya Oke kita lanjut cukup ya curhatnya oke yang pertama teman-teman setting Firewall nah banyak di luar sana yang bilang harus tahu port gamenya kita harus tahu port game ini portnya berapa contoh aja mobile aja lah mobil-mobil ya Legend portnya itu 100 sekian sekian sampai 100 sekian sekian kita harus pisahkan port game dan port yang lainnya jadi pemahaman ini bukan saya bilang salah ya tapi kurang tepat kalau teman-teman hanya memiliki seperti hotspot a cafe gitulah ya kita bilang sebut cafe yang literally pemainnya atau penggunanya itu hanya download kemudian upload nonton YouTube lah pokoknya kemudian ada juga yang main game temen-temen itu enggak perlu sih musim musim berpusing-pusing Ria mikirin port gamenya itu port berapa yang harus dipisahkan portnya port berapa jadi kalau game itu kan banyak ya portnya ya Pak Mobile Legends PUBG PUBG codm itu potnya akan berbeda-beda ya ada yang 5000 sampai berapa gitu ya sekian sekian ini contoh aja jangan dihiru portnya ini saya sembarangan portnya jadi ah hanya untuk pemahaman teman-teman teman-teman aja ya bukan ini sebenarnya portnya kemudian codm itu contoh aja tiga ribu tiga ribu sekian sampai sekian sekian ya jadi teman-teman sebenarnya enggak perlu musimkan port ini berapa sih kalau kondisinya hanya untuk memisahkan bandwidth download dengan yang main game teman-teman cukup ambil pot umum yaitu HTTP dan HTTPS ya jadi HTTP ini portnya ya teman-teman pasti tahu portnya 80 dan HTTPS itu portnya 443 jadi teman-teman gimana ya enggak perlu cari ribet-ribet cari port gamenya berapa teman-teman kan cukup aja limit heavy traffic nya ya heavy traffic ya HTTP HTTPS itu kan heavy traffic ya ya orang nonton itu biasa di HTTPS YouTube ya orang download biar biasanya juga di http jadi kalau temen-temen eh cari pot ini saya rasa sia-sia ya cukup satu ini sebenarnya sudah cukup ya kita buktikan oke nah pertama saya coba A perlihatkan dulu deh sebelum rules ini saya main pubg training session udah habis ya oke saya buat rulenya dulu deh yang pertama teman-teman masuk ke firewall ya ke firewall kemudian tambahkan di bagian mengel ya ini bagian mengel tambahkan mark koneksi ya jadi kita ambil dulu koneksi klien kita ya jadi contohnya disini protokolnya TCP destination port itu 443 koma ya koma 80 jadi saya hanya mengambil port ini aja ya jadi saya enggak heraukan port game yang sekian banyak itu jadi saya hanya mengambil heavy portnya aja atau heavy traffic nya ya 443 dan 80 kemudian action-nya saya pilih mark connection oke nah connection saya kasih nama con heavy traffic Oke kemudian saya apply nah kemudian ini kan protokolnya TCP jadi ada heavy traffic juga protokolnya udp jadi disini saya copy ya atau temen-temen kalau udah kena close seperti ini temen-temen klik dua kali oke kemudian copy nah disini temen-temen ubah ke UDP kemudian oke maka nanti akan ada dua rule baru ya yang pertama itu TCP dan UDP nah begitu juga portnya Oh ya saya ketinggalan SRC address nya ya atau eh IP ke kliennya jadi teman-teman harus tentukan juga IP ke kliennya dari mana dapatnya ya teman-teman lihat IP address ya IP address ya nah ini kan 10 10 10.1.24 itu arahnya ke klien jadi teman-teman gunakan IP address dan ini nol ya bukan satu ya kemudian Oke begitu juga yang UDP tadi saya lupa menambahkan ya 024 Oke kalau udah seperti ini teman-teman add lagi ya sekarang mark itu paketnya kalau tadi dikoneksi ya koneksinya per koneksi klien sekarang paketnya kita kasih nama paket heavy traffic jadi nama ini ya terserah teman-teman ya enggak enggak harus ngikutin punya saya sih nah pastrok ini saya uncheck agar ah traffic yang udah kita filter tadi enggak keluar lagi di Firewall rule yang lainnya kemudian di bagian general jangan lupa pilih connection marknya itu ke koneksi heavy traffic jadi hirarkinya ya itu pertama Firewall ini akan menangkap koneksinya kemudian dijadikan filter paket ya jadi koneksi dulu baru paket jadi paketnya di sini kemudian dia akan ditandai sebagai paket heavy traffic namanya ya ya Oke nah nanti akan muncul tiga rule ya kalau bener seperti ini pastikan ya ininya urutannya itu ya pastikan kalau urutannya beda teman-teman bisa rubah-rubah dengan drag and drop ya nah disini paket sudah tercapture ya contoh aja saya klik dua kali yang mark paket ya yang bak paket kemudian saya lihat static kalau saya download ya contoh saya download maka paketnya akan Hai ah apa ya ke filter ya gitu ya pokoknya ya rednya itu terlihat ah kena trigger ya gimana bahasanya ya pokoknya beginilah jadi bingung kan oke kalau downloadnya udah masuk ke paket ya tentunya kita tinggal limit aja ya menggunakan apa ya bisa teman-teman menggunakan kue tri kue simple ya tapi kalau di kondisi saya karena penggunanya hanya download dan main game nggak ada yang yang kayak edit server nggak ada yang pakai FTP dan lain-lain ya teman-teman cukup gunakan yang port 80 dan 443 aja nggak perlu ribet-ribet pakai script nggak perlu ribet-ribet pakai apa ya kan banyak sih yang diluar harus pakai script inilah script itulah nah jadi sebenarnya cukup simple ya kemudian kita tambahkan quick-cast ya ini udah oke menggalanya kita tambahkan simple quick-cast aja ya kemudian kita tambah target kita pilih lan ya ini sesuaikan dengan teman-teman ya mau hotspot mau lan ya terserah teman-teman kemudian target upload nah ini dia target upload itu saya batasi 1mb untuk heavy traffic ya kemudian downloadnya saya batasi sesuai dengan planning kita tadi ya 13mb untuk download ya jadi 13mb karena bandwidth saya itu 15mb total nah kalau saya konfigurasi seperti ini itu artinya saya memberikan limit ke heavy traffic itu sebesar 13mb dan sisanya itu akan dibuat untuk game download ya jadi game download ya untuk bermain game ya sorry ya jadi sisanya yang tadinya 15 ya kalau udah dibagi seperti ini jadi itu otomatis akan teralokasi ke traffic game jadi teman-teman nggak perlu pusing-pusing nyari port traffic gamenya berapa ya cukup ya pisahkan aja heavy traffic itu otomatis sisa bandwidth yang kita punya ya akan masuk ke traffic yang lain ya baik itu game FTP atau dan lain-lain ya karena kalau traffic game itu yang enggak butuh besar sebenarnya ya karena nanti kita lihat lah kota traffic game itu sebesar apa sih oke kita oke kan dulu nah ini kan sudah ya kalau kita lihat kita kita coba ping ya menggunakan ini nah kita akan dapat 15ms ya sebelum itu saya ingin tunjukkan kalau terul ini di nonaktifkan dulu ya kemudian saya download sebuah file kita lihat nah ini pingnya naik ya pingnya naik 100ms 141 ya pingnya naik ya kalau saya pause ya tentunya pingnya akan turun nah kalau saya bisa Hai apply rule-nya saya aktifkan ya Oke saya coba ping lagi eh ping apa download lagi ya kita lihat trafficnya ya ini udah berwarna merah kemudian trafficnya nggak terlalu dapat seperti tadi ya maka dia akan kembali lagi normal ke sekitaran 20 hingga 16ms nah temen-temen kalau terasa kurang cukup ya temen-temen ya tinggal ini aja ya intinya diperkecil lagi contohnya 76 kemudian ini ah tetap 10 MB gitu ya kemudian kita tes lagi nah pingnya akan naik sebentar kemudian dia akan stabil kembali jadi kita cukup eh batasi aja ya heavy traffic kemudian ya tentunya traffic yang lain akan mengikuti dengan sisanya ya Oke kita coba lihat ya kalau ini saya saya hilangkan lagi ya saya kembalikan lagi kemudian saya download lagi nah itu trafficnya akan terus-terusan 200ms atau enggak stabil lah pokoknya pingnya kalau udah main game pingnya seratusan ms ya tentunya Hai teman-teman akan jengkel ya di gamenya ya pasti akan teriak-teriak woi ngeleng-ngeleng itu ya Nah sekarang kita kita coba di gamenya ya kalau tadi kan kita hanya praktekkan eh ngeping doang ya jadi ini saya masuk ke praktis dulu Oke kita udah masuk ke game ya kalau teman-teman bisa lihat itu pingnya di pojok bawah itu stabil ya 20ms nah sekarang kita matikan dulu ya rusnya kita matikan kemudian kita coba download dua dua file langsung aja ya dua file ini saya download ini juga saya download Oke jadi pingnya ini naik atau ngelag lah istilahnya nah kalau di game kita lihatnya pingnya bisa naik juga ke 200ms nah itu ke 500ms ya Wow ini kalau teman-teman main ya tentunya ngelag ya apalagi ketemu musuh belum menembak udah ketembak lag ya kalau main pubg nah ini kan bisa dilihat ya buktinya ya kalau kalau kita download itu lagnya parah ya sambil download ya sambil ini downloadnya berjalan saya aktifkan rules yang udah saya buat tadi ya saya aktifkan kita tunggu sebentar Nah itu bandwidthnya akan stabil kembali ya meskipun downloadnya masih jalan ya downloadnya masih jalan kemudian kita cek di game itu pingnya akan stabil ya ke-30 ke-20ms ketiga puluhan lah ya kan kalau udah 30-an ms 20-an ms itu main game ya normal ya ini ya main gamenya normal yang nggak akan nge-lag nah moga aja teman-teman bisa ngeliat ini ya saya nggak tahu ini cara besarin tulisan ms di bawah di pubg ini nggak tahu ya oke jadi terbukti ya hanya berapa rule ya hanya empat rule ya yang pertama yaitu rulenya ini mengel tiga rules kemudian di quickest ya sesuaikan kan aja bandwidthnya kalau ini masih terasa ngelag ya temen-temen ubah ke lebih kecil atau kalau ini udah bagus temen-temen contoh rubah ke 13 ms 13 mbps di apa yang terjadi nah masih stabil Oke kan masih stabil kita lihat di game juga masih stabil lima puluhan kita jalankan sedikit-sedikit nah turun ke 140 ms jadi simple aja sebenarnya teman-teman enggak perlu pakai script yang ribet-ribet gimana gitu ya cukup pisahkan aja heavy traffic maka sisa bandwidth yang tadi itu akan otomatis teralokasi ke traffic game ya jadi ini kan masih saya download masih download teman-teman bisa perhatikan di sini ya masih stabil terus ya meskipun saya download terus-terusan ini 22 lagi yang didownload ya kan nah ini bisa dilihat ya teman-teman ya ya Hai jadi teman-teman enggak perlu ribet ya cukup dua rule ini dan sebenarnya sebentar sih settingnya ini video ini panjang ya karena saya jelaskan berblit-blit ya ya mau gimana lagi ya saya ingin teman-teman yang melihat video ini jelaslah atau mengerti apa yang saya sampaikan Oke mungkin cukup sekian dulu ya video mengenai visa traffic ya ada kalanya teman-teman harus menggunakan port ini ya Hai mungkin ya mungkin kalau teman-teman menggunakan dua ISP ingin port gamenya ke ISP1 kemudian heavy traffic nya ke modem 2 atau sp2 ya teman-teman harus mencari portnya jadi itu tadi seperti yang awal saya bilang itu pencarian port game ini bukan berarti salah ya tapi kurang tepat kalau teman-teman hanya ingin memisahkan heavy traffic aja ya Jadi kalau ingin misalkan heavy traffic ya cukup simple aja ya nggak perlu pakai script yang panjang lebar ya atau scriptnya malah nanti memberatkan CPU mikrotik ya kalau bisa dilihatin CPU mikrotiknya slow dia hanya satu persen ya ya tentunya dan tergantung dengan mikrotik teman-teman masing-masing ya ya sampai jumpa di video saya yang lain Thank you udah nonton sampai habis jangan lupa untuk like dan share video ini dan yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe sampai jumpa